Nanti banyak hal bahwa konstruisi masyarakat kita yang jenis obat saja yang sekarang lagi kita perhatikan masalah sirup ini, ini adalah bentuk obat yang pengawasannya betat daripada makanan. Ini aja ada celah yang seperti ini yang berakibat cukup patah bagi anak kita. Apalagi yang makanan, apalagi yang makanan yang secara prosedur kendaliannya jauh lebih lemah, lebih lemah dari obat. Tapi ini kita tidak boleh, apa, lengkap sekalian, justru yang kendaliannya lemah ini kita harusnya kondisi-kondisi kita harus menambah kendali baru. Dan tambahkan bagaimana supaya tadi makanan-makanan ini benar-benar makanan yang sehat bagi masyarakat, bagi kita semua. Sekali lagi ini dia akan menjawab kita bersama ke sekalian. Mungkin nanti juga dari Mas Muhammad, sekarang mungkin kalau dengan semua di TV-TV itu akan banyak waktu yang misinya itu mempromosikan pengobatan. Di radio, iklan yang paling banyak adalah pengobatan-pengobatan alternatif. Ini perlu menjadi berat yang kita sekalian. Karena mungkin kalau pandangnya cermahi, baik yang ada di media televisi maupun di media radio, itu sasarannya adalah masyarakat mengangkat bawah. Bukan masyarakat yang intelect. Karena bagi situ banyak di, tadi, dimunculkan hadirman tostimoni yang betul. Kan selalu begitu. Berarti banyak hadirman tostimoni yang sangat-sangat, sangat-sangat mungkin kurang yang, kalau mungkin yang berpendidikan mungkin ada rasa nggak ini. Tapi kalau masyarakat pernah ke bawah. Bukan bagi yang bisa bagikan apa-apa ini untuk masyarakat pernah ke bawah. Pasti pelunjuk ke lokasinya saja. Bukan kalau ada naik alkot nomor ini, nanti turun di sini, tidak apa-apa namanya. Itu untuk masyarakat pernah ke bawah. Itu yang bisa sekali. Nah, ini mungkin nanti kita bersama juga melindungi apakah benar-benar pengobatan-pengobatan yang seperti itu. Begitulah memang benar-benar sudah terucin. Mungkin nanti dari bahaya-bahaya. Di sebenarnya juga matifikasi ramuan-ramuan. Itu mungkin perlu kita mengawasi bersama sekali. Terima kasih. 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 Terima kasih.